Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama saya di channel antostraddy Oke kali ini saya bakal ngasih tutorial cara menggambar foto kita menjadi anime style ya menggunakan aplikasi seperti biasa Ibis Pen X langsung saja kita masuk aplikasinya ya Nah setelah tampilannya itu seperti ini ya seperti biasa untuk kalian yang baru ini ya menggunakan Ibis Pen X tinggal kalian klik galeri saya ya terus kalian klik ini tanda plus bawah ya tanda besini terus dari sini kalian atur aja resolusi ukuran kanvasnya juga dan saran saya selalu saya ulangi ya kalian bikin ini aja seperti ini aja 1600 kali 2000 ya kalau kalian bisa import gambar atau bahannya langsung dan tinggal kalian cari aja gambar atau foto yang mau kalian edit ini kalau sudah tinggal kalian klik seperti ini dan tunggu dulu Jui Nah kalau ini kalian klik batal ya Nah maka hasilnya atau tampilannya itu seperti ini Jui terus langkah selanjutnya kalian klik ini ya kayak kotak lapis tiga ini untuk memperlihatkan layarnya nah seperti ini ya seperti biasa pokoknya turunkan opacity nya seperti ini terus kalian klik ini import gambar ini buat mengimport defensi ya atau ini gambar yang mau kalian tiru Jui tinggal kalian cari klik nah terus kalian atur aja letaknya ya biar ini enggak mengganggu waktu kita menggambarnya Jui kalau sudah kalian klik checklist terus klik batal nah setelah seperti ini kalian tambah layar baru ini fungsinya kita ini buat ini ya bikin dari sketsa ya atau outline setelah kita bikin ini tambah layar baru ya terus kita pilih kuasnya Jui untuk kuas kita pilih ini di band halus ya dan untuk ketebalan itu sesuaikan saja dan untuk warna kita pilih warna paling hitam terus untuk langkah selanjutnya kalian klik ini ya pokoknya seperti biasa ya yang enggak udah sering nonton video saya ya stabilisatornya kalian bikin 10 dan ini paksa pudarnya kalian aktifkan terus buat kalian yang belum tahu caranya ya ini waktu kalian nyuretnya salah tinggal kalian pilih kandu redonya disini ya di pojok ini Jui atau kalian ganti tulisnya atau ini ya kuasnya jadi penghapus ini Jui dibawahnya kuas ya dan tinggal kalian hapus saja garis yang enggak kalian butuhkan Jui terus waktunya kita bikin garis keca ya mungkin dari sini kalian sudah paham ya buat ini tadi ya pokoknya kalau masih ada yang bingung silahkan dan tanyakan di komentar cuy selamat menikmati 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 oke cuy untuk pembuatan ini ya garis kecat pertamanya ya asal coretannya sudah jadi terus untuk langkah selanjutnya kalian turunkan opacity nya lagi kalian turunkan segini pokoknya sesuaikan aja terus kalian tambah layer baru lagi setelah seperti ini setting kuasnya itu untuk ketebalannya itu kalian berkecil jadi 2.0 jadi 2.0px terus langkah selanjutnya sama seperti langkah pertama tinggal kita tracing aja ini ya garis kecahnya tinggal kita tracing dan kita rapikan karena di langkah ini kita cuma tracing atau ngejiplak garis kecah pertamanya menurut saya kalian sudah paham jadi saya skip aja ke tahap selanjutnya oke cuy untuk pembuatan ini garis kecahnya sudah jadi terus untuk langkah selanjutnya kita kembali ke layar ini garis kecah pertama tadi dan sekarang gak kita butuhkan jadi kita habis aja ya kita habis layarnya nah seperti ini terus kita tambah layer baru lagi cuy kita tambah layer baru ya ini buat bikin warna dasar cuy terus untuk langkah selanjutnya kita ini ya kita bikin ini klik ini cuy untuk pilih penitis mata dan kita headdrop ini ya warna dasarnya nah seperti ini setelah kita pilih warna dasarnya sekarang kita ubah toolsnya menjadi ember cat seperti biasa ya tinggal kalian klik aja bagian mana yang mau kalian warnain tinggal kalian klik nah semisalnya ini ya apa namanya waktu kalian milih ember cat terus kok seperti ini tinggal kalian ini cuy ya kalian edit lagi ini garis sketchannya ya kalian gabungkan nah seperti ini pokoknya outline nya jangan ada yang terputus ya biar hasilnya itu seperti yang lainnya cuy kalau ada yang putus itu bakal ke warna semua atau ke warna dimana-mana gitu cuy jadinya kalian waktu ngasih ember cat itu harus tertutup semua ya garis sketchannya harus menyambung cuy terus kita pilih ini ya penitis mata lagi terus drop warna ini ya tinggal kalian klik-klik seperti ini lagi pokoknya langkahnya seperti ini terus jika kalian masih ada yang bingung silahkan tanyakan di komentar cuy mungkin dari sini kalian juga sudah paham ya bagian ini jadi saya skip aja ke tahap selanjutnya ya oke cuy untuk pembuatan warna dasarnya juga sudah jadi ya terus untuk langkah selanjutnya kita tambah layer baru lagi cuy dan kita ubah blendingnya ini ya normal dari normal kita ubah jadi soft black terus untuk opacity kita turunkan ya seperti ini seperti ini cuy ya bikin kita kita bikin 50% ya terus untuk warnanya seperti biasa kita bikin warna paling hitam nah tinggal kita bikin setting cuy untuk pembuatan setting ya ini semisalnya aja kita bikin warna apa efek cahayanya ya kita bikin dari sini ya dari sebelah kiri jadi kita bikin settingnya itu di sebelah kanan cuy ya kita bikin seperti ini ya sebelah kanan ini yang kita setting nah ya seperti ini ya kita bikin separuh seperti ini cuy ini khusus buat kalian ya yang masih bingung pembuatan settingnya ya kita bikin seperti ini ya terus tinggal kita rapikan cuy kita rapikan ya atau kita hapus selamat menikmati 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 oke cuy untuk pembuatan ini ya warna apa settingnya ya warna settingnya sudah jadi terus untuk langkah selanjutnya kita tambah layer baru lagi ya seperti ini setting lapis pertamanya cuy kita tambah layer terus kita ubah blendingnya jadi soft like ya terus untuk opacity nya kita turunkan jadi 50% dan untuk warna kita ubah juga ya kita ubah menjadi hitam lagi terus langkahnya sama cuy ya langkahnya sama seperti kita bikin setting lapis pertama tadi cuy ini bedanya cuma kita apa ya kita pertebal aja ya settingnya nah seperti ini ya kita pertebal settingnya selamat menikmati 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 coret-coret bagian yang cerah ya atau bagian yang terkena sinar matahari juga yang kena cahaya lah ya kita kasih efek pencahayaannya ya selamat menikmati oke cuy untuk pembuatan lightingnya ya atau bagian pencahayaannya juga sudah jadi terus untuk langkah selanjutnya ya tinggal kalian rapikan ini aja ya kalian hapus hapus ini cuy referensinya ya kalian hilangkan seperti ini dan langkah terakhir tinggal kalian save ya misalnya kalian masih ada yang bertanya kok apa bagian ini ya gentongnya cuy ya bagian gentongnya gentongnya kok nggak saya bikin ya soalnya langkahnya sama juga cuy ya dan ini buat apa ya mempersingkat durasinya di channel ya oke cuy sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati